Pemirsa ratusan warga Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya rela berdesakan demi berbut gunungan sedekah hasil bumi yang berupa sayur dan juga buah-buahan. Tradisi ini sudah berjalan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta. Pemirsa ratusan warga Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya rela berdesakan bahkan terinjak demi mendapatkan tumpeng agung berupa gunungan yang berisi sayuran, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya setinggi 2,5 meter. Beberapa anak-anak bahkan ada yang ikut terhimpit dan terinjak saat mengambil sayuran yang terjatuh di tanah. Meski arus berbut dan terhimpit, warga mengaku senang dan antusias mengikuti tradisi sedekah bumi dan berbut tumpeng agung demi mendapatkan berkah. Selain berebut gunungan dalam gelaran sedekah bumi, Bumi ini juga diadakan pawai karnaval budaya dan diikuti sebanyak 37 kelompok dari 37 RT yang ada di Kelurahan Dukuh Pakis. Para peserta karnaval berlomba sekreatif mungkin dengan dandanan tradisional maupun dandanan humoris. Setiap tahun kami mengadakan gigitan seperti ini, jadi dari tahun ke tahun ini sudah berlangsung sudah entah berapa lama ya, jadi kami ini hanya meneruskan saja dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Sebagai simbol apa sih Pak sedekah bumi? Simbol rasa syukur kami, itu saja. Jadi kami merasa betul-betul kami bersyukur atas apa yang tidak kami dapatkan, rezeki yang kami dapat di tanah dan bumi Dukuh Pakis ini, kami mengungkapkan dalam bentuk seperti sedekah bumi. Tradisi sedekah bumi dan karnaval budaya ini digelar oleh warga setiap bulan suroh di Minggu Wage. Dari Surabaya, Haritam Bayong, I News melaporkan.